Halo assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat Nah video ini lanjutan dari video kemarin ya teman-teman jadi ini part 2 nya Persiapan aku mau kumpul-kumpul makan malam bareng keluarga Nah jadi habis berberes geser-geser perabot geser-geser barang Lanjut aku mau masak ya teman-teman jadi ini cuplikan sebagian dari video kita yang kemarin Nah ini aku udah rebus telur ya teman-teman jadi aku masak telurnya satu papan aja jadi itu udah aku rebus juga udah aku kupasin jadi rencana aku mau buat balado telur Nah ini aku mau goreng dulu telurnya ya teman-teman terus ini aku lagi cuci-cuciin baskom untuk persiapan masak juga karena aku tuh enggak punya terlalu banyak barang-barang gitu ya teman-teman terus tadi aku udah belanja juga sebagian yang kurang-kurang nih aku beli saus sama kecap untuk temen makan bakso jadi menunya itu rencana aku ada nasi liwet sambalnya telur balado sama ayam goreng terus juga aku mau buat bakso sama aku udah pesen sate padang gitu ya teman-teman Nah jadi buat baksonya itu aku beli bijak gini bihun jagung satu bungkus ini aja untuk bihunnya untuk minyak terus aku juga tadi udah beli mie kuning aku belinya satu kilo aja teman-teman karena aku undangnya itu cuma keluarga aku keluarga suami aku terus juga beberapa temen deket aku aja jadi karena udah ada nasi baksonya itu aku enggak taruh minyak banyak-banyak ya teman-teman jadi ada tiga kali ronde makan gitu ya jadi untuk sate dan baksonya itu sebagai ya apa ya yang intinya tetap nasi gitu ya teman-teman naikku ini aku lagi panasin minyaknya untuk aku goreng si telur yang udah aku kupasin tadi teman-teman nah terus juga ini aku ada beli pete ya teman-teman tambahan terus aku beli tahu bakso juga nah ini kemarin aku coba tahu baksonya ternyata enak di warung gitu aku beli juga terus itu ada cabai setan ya cabai rayu setan terus kemiri dan ini ada daun sup bawang prey cabai setannya itu buat cabai si baksonya ya teman-teman nah terus itu tadi aku kan ada beli pete juga sebelumnya aku udah beli pete tapi ternyata kecil-kecil padahal aku belinya lumayan banyak cuma karena isinya itu kecil-kecil jadi dapetnya kayaknya sedikit gitu ya jadi akhirnya aku tambah lagi sih tadi pagi karena rencananya aku mau masak nasi lewatnya itu tiga ronde ya teman-teman jadi tiga magic gitu nah ini si telurnya aku goreng-gorengin dulu ya teman-teman nah jadi aku tuh memang hobi masak ya teman-teman jadinya untuk masak sendiri 30-50 porsi gini aku masih enjoy-enjoy aja Alhamdulillah juga dibantu sama mama aku apa namanya batu-batu sedikit gitu ya karena bawang-bawangan udah pada aku kupasin terus juga petainya juga kemarin sudah aku kupas yang sebagian udah aku beli ya teman-teman terinya juga udah aku bersihin ini si telur tadi malam sudah aku rebus jadi ini tinggal aku goreng di hari ini dan aku eksekusi jadi untuk masak ini aku angsur-angsur cuma aku nggak video ini ya teman-teman yang kemarin aku kerjain biar durasinya nggak terlalu panjang nah ini abis aku gorengin si telur aku lanjut goreng kerupuk ya teman-teman dan itu Alhamdulillah mama aku udah dateng wala bantuan dateng nah abis videoin ibu negara kita lanjut goreng-goreng si kerupuk koin ini ya teman-teman jadi ini kerupuk koinnya aku dapet free dari ibu ibu mertua aku jadi ini dagangannya ibu mertua aku juga ya teman-teman nah itu aku dikasih sekreset gede alhamdulillah ya jadi lumayan juga menghemat budget nah itu teman-teman bener-bener lah apa namanya dapur senggol ya dapur aku jadi aku berdua mama aja udah nggak muat gitu ya terus ini aku semalam juga udah ungkep ayam ya teman-teman jadi ini mama aku lagi salin salinin ke baskom kecil gitu karena aku mau lanjut ungkep lagi untuk ayam trip keduanya karena menurut aku ini takutnya nggak cukup ya teman-teman jadi biar aja berlebih daripada kurang gitu nah untuk di wajan sebelah sini aku mau rebus tulang-tulangan jadi ini tulang-tulangan buat kuah bakso ya jadi aku tadi beli tulang yang ada dagingnya gini juga terus ini aku pakai beberapa untuk kuah baksonya teman-teman jadi nanti si kaldu ini aku bakal pindah ke sini ya ke panci gede itu nah ini aku lanjut mau ungkep ayam tambahan ya teman-teman jadi panci yang tadi nggak aku cuci langsung aja aku masukin disini jadi tamunya itu kisaran 30-an gitu lah ya teman-teman keluarga aku, keluarga suami aku plus teman-teman deket aku nah disini aku pakai bumbu instan aja ya teman-teman biar praktis aja gitu jadi aku nggak buat balado ayam karena untuk cabainya langsung di balado telur aja jadi ayamnya aku ungkep gini aja aku goreng kuning jadi bisa buat anak-anaknya juga nah ini kotoran-kotoran si tulangnya udah keluar jadi ini aku bersihin ya teman-teman lanjut setelah bersih si kuahnya ini aku langsung masukin ke dalam panci yang gede nah lanjut ini aku mau tumisin bawang putih bawang bombay sama kemiri terus juga aku tambahin batang daun seledri gitu ya teman-teman untuk kuah si bakso nya nah setelah si airnya susut ini aku masukin minyak untuk menumis ya teman-teman jadi minyaknya ini aku pakai nggak terlalu banyak pakai sedikit aja nah ini udah mateng langsung aku cemplungin ke kuahnya nah lanjut lagi teman-teman ini aku mau buat cabai si bakso nya ya jadi itu aku pakai cabai setan sama 4 siung bawang putih jadi ini aku rebus dulu nah terus ini mama aku juga udah bantu tadi eh apa namanya iris-iris bawang merah bawang putih sama kupasin petai teman-teman jadi ini buat nasi lewatnya nah ini sebenarnya videonya panjang banget lama banget tapi ini aku potong-potongin biar cepet ya teman-teman terus ini aku tambahin garam aja sedikit biar nggak anyep-anyep banget gitu ya sambalnya jadi biar ada rasanya teman-teman Alhamdulillah ini rebusan ayam aku atau ungkepan ayam aku udah selesai ya teman-teman ini mau aku angkat terus aku mau lanjut masak cabai atau sambal untuk baladu telurnya jadi ini aku udah buat juga kemarin jadi udah aku angsur-angsur ya teman-teman biar agak sat-sat-sat gitu kerjanya jadi ini cabai giling selalu ada stoknya di kulkas aku bawang merah bawang putih aku kasih bawang bombay sedikit terus juga cabai setan sedikit dan cabai merah keriting jadi aku tumis sampai bener-bener mateng baru aku simpan di chiller jadi tahan buat seminggu ya teman-teman nah ini tinggal aku panasin deh terus aku tambahin garam Himalaya sedikit dan aku tambahin minyak juga nah tinggal di osreng-osreng aja ini ya teman-teman Alhamdulillah udah kelar juga nah lanjut lagi untuk si cabai baksonya ini udah mateng ya aku mau angkat dulu si pancinya terus aku mau masak kuah baksonya disini teman-teman nah untuk cabainya udah selesai ini mau aku cemplungin si telurnya ya teman-teman tadi mau sekali cemplung ternyata takut melimpah jadi aku masukin satu-satu nah ini aku bagi di dua tempat ya teman-teman karena tempat aku itu nggak begitu besar jadinya aku bagi dua aja biar nggak tumpah-tumpah ya nah lanjut lagi ini pancinya udah selesai aku cuci juga tadi ya terus aku mau masukin setahu baksonya kesini sama bakso yang udah jadi itu nanti rencananya mau aku kukus sebentar aja karena kalau aku cemplungin semuanya ke dalam kuah itu takutnya ngembang nggak enak gitu ya teman-teman baksonya jadi aku kukus aja sebentar baru deh tinggal dikasih kuahi nanti teman-teman nah jadi buat si baksonya ini aku buatnya bakso sapi gitu ya teman-teman aku buat satu setengah kilo daging sapi dapetnya segini Alhamdulillah jadi ini karena nggak muat semuanya aku bagi aja ya teman-teman jadi nanti sebagian aku masukin ke dalam kuah baksonya langsung ini mau aku tutup-tutupin semuanya biar nggak ada masuk cicak ya teman-teman atau kejatuhan santai cicak karena rumah aku lumayan juga untuk cicak banyak banget ya teman-teman cicak sama semut nah ini jadi aku tutup-tutupin nah terus itu aku udah pesan kerupuk cabai gitu ya teman-teman untuk teman makan bakso plus makan satenya nanti nah untuk sih kuah baksonya ini mau aku bumbui ya teman-teman jadi aku pakai kaldu ayam terus aku pakai Ajinomoto sama aku kasih garam nah terus ini mau aku kasih sedikit merica ya teman-teman jadi aku pakai mericanya nggak banyak karena mamah aku terus juga ibu mertua aku kakak aku dan aku sendiri ada masalah lambung gitu jadi kita nggak bisa pakai merica banyak-banyak ya teman-teman jadi cukup untuk ya perasa-perasa sedikit aja gitu ya nah ini lanjut kita tinggalin lagi si kuahnya aku mau tumis-tumis persiapan bumbu untuk nasi liwetnya nah ini buat terinya udah aku bersihin udah aku belah juga ya teman-teman jadi tinggal goreng aja jadi ini semuanya udah pada aku angsur-angsur di hari-hari kemarin jadi biar nggak terlalu ribet nggak terlalu makan waktu jadi tinggal sat-sat-sat aja aku masaknya hari ini teman-teman nah ini aku mau gorengin si terinya ya jadi aku gorengnya itu nggak terlalu garing gitu ya teman-teman karena nanti kan bakal dimasukin ke dalam si nasi liwetnya juga jadi aku gorengnya nggak begitu kering aku goreng agak selayang gitu aja ya teman-teman kita tadi pun nggak pergi deh apa jemuk-jemuk atau apa nah terinya udah selesai jadi di minyak tadi langsung aja aku masukin bawang merah, bawang putih yang udah dibantu iris sama mamaku tadi ya ini mau aku tumis dulu sampai wangi lanjut setelah mulai wangi gini aku masukin aromatiknya ya teman-teman jadi ini ada daun salam daun jeruk, terus ada serai juga teman-teman jadi ini bumbunya buat 3 magic gitu ya teman-teman, terus ini ada petai, langsung aja aku masukin semuanya terus ini minyaknya kurang, aku tambahin minyak gitu ya teman-teman, jadi biar cukup untuk 3 kali aku masak di magic.com nah alhamdulillah ini bumbu apanya nasi liwet sama kuah basonya udah lanjut aku mau masak sih nasi liwetnya ya teman-teman, jam juga udah menunjukkan jam 12 lewat gitu, udah masuk waktu zuhur nah itu berasnya udah aku cuci ya teman-teman jadi aku tuh pake berasnya aku campur gitu jadi aku pake beras pulen sedikit terus aku tambahin beras minang aku jadi biar gak terlalu berderai gitu ya nasinya terus aku bumbuin aku kasih garam aku kasih ajinomoto sama kaldu dan ini aku bagi untuk bumbunya ya lanjut ini aku masukin si teriknya juga ya teman-teman ini aku bagi tiga juga abis itu aku aduk-aduk dan aku masak di magic.com jadi masaknya gak ribet juga ya teman-teman masaknya simple juga kalau misalkan buat nasi liwet ini jadi teman-teman yang mau ricook boleh silahkan ya nah yang magic 1 beres lanjut lagi di magic 2 ini ya teman-teman sama bumbunya sama terus juga aku racik-racik dulu dan nanti ini bakal aku tinggal dulu sebentar terus itu kotornya 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 potong lok nah nyambi nungguin si nasinya matang ini aku mau ajakin mamaku keluar ya teman-teman jadi tadi itu kita ada cari sesuatu cari apa namanya piring-piring sama mangkuk terus terokong gitu terus lanjut lagi aku ajakin mamaku kesini dan alhamdulillah dibeliin sama mamaku satu ya teman-teman nah inilah ibu periku terima kasih mama udah beliin cemin ekstetiknya udah lama banget pengen cerminnya jadi mamaku kebetulan ada dapet rezeki lebih itu ya teman-teman Alhamdulillah anaknya dibeliin dong Masya Allah Tebarakallah terus ini mamaku bantuin juga apa namanya susun-susunin piring jadi biar enggak cuci-cuci piring gitu maksud aku ya teman-teman jadi aku beli itu juga piring rotan plastik jadi itu harganya Rp19.000 satu lusinnya terus aku beli tiga lusin gitu teman-teman terus itu kertas alas nasinya itu aku beli tadi sekalian keluar beli cemin itu sama mama itu satu bungkus tebal gitu harganya Rp9.000 nah Alhamdulillah ini nasi lewat aku udah matang teman-teman Alhamdulillah cantik bentuknya menurut aku ya jadi agak padat gitu si daun-daunnya udah aku buang-buangin jadi ini tinggal si teri sama peteknya aja dan ini di luar mama aku juga udah bantu susunin permadaninya karpetnya Alhamdulillah dan ini untuk bagian dalamnya teman-teman jadi ini udah mulai maghrib gitu ya teman-teman kita tinggal mau siap-siap memandu mau berberes aja nungguin tamu-tamu kita datang nah inilah menu sederhana yang aku siapin buat keluarga aku hari ini teman-teman nah ini nasi lewatnya jadi ini tiga magic comb gitu aku masak ya teman-teman terus ini ada sate juga sate padang sini telur balado tadi yang kita buat lanjut lagi ayam goreng ya ayam penyet goreng gitu ayam nah disini ada bumbu pelengkap buat baksonya ada daun sup terus sambalnya terus ini kerupuk yang kita goreng tadi dan disini baksonya juga sudah aku siapin permangkok gitu ya teman-teman jadi tinggal dikuahin aja nanti nah ini untuk bagi yang mau nambah silahkan kuahnya juga udah ready nah ini untuk kuah satenya ya teman-teman jadi siapa yang mau nanti tinggal kasih kuah-kuahnya aja nah Alhamdulillah tamu-tamu udah mulai berdatangan ya teman-teman jadi ini sahabat-sahabat dekat aku terus itu para boceng-bocengnya itu udah datang nah yang disebelah sana itu keluarga aku dan aku tante aku abang aku kakak-kakak aku ada adik-adik aku juga ini teman-teman aku dari jam masih kerja ya teman-teman jadi kita buat teman-teman dari tahun 2013 masih terjalin baik ini sampai nah di luar ini juga masih ada ya teman-teman disini eh keluarga suami aku baru-baru datang nah ini dia keluarga suami aku jadi keluarga suami di dalam bopak-bopaknya di bagian luar dan teman aku juga pindah ke luar biar lebih leluasa kita teman-teman nah ini dia yang ulang tahun teman-teman ya 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 halo foto-foto ya itu Hai kakak berlian Okay Holi pakai Wow Nah Alhamdulillah makan-makannya udah selesai Kumpul-kumpulnya udah selesai Jadi udah pada mau pulang Teman-teman aku, keluarga aku juga Dan videonya juga Sampai disini ya teman-teman Terima kasih yang sudah tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye